Katsuragi Padahal dia suka deketin banyak cowok Tak tahu kenapa Chihiro sama Katsuragi pengen serius aja Katsuragi mendekat dan terjadilah adegan saling berhadap-hadapan Ketika Katsuragi meminta untuk mengkisahnya Chihiro kagak keberatan Pas Katsuragi mendengar kalau itu ciuman pertama si Chihiro Dia langsung kepikiran Kalau tidak ada Dewi di tubuh si Chihiro Ternyata Dewi itu berada di tubuh si Ayumi Katsuragi bingung harus gimana dan harus mengambil langkah cepat Untuk keluar dari alur Chihiro Terus Katsuragi menanyakan perasaan Chihiro dan juga udah berapa lama dia suka Katsuragi kaget dengernya karena udah lama juga Disitu Chihiro langsung mengkisahnya dan menanyakan perasaan si Katsuragi Katsuragi secara terpaksa harus menolak dan berpura-pura Kalau dia lagi menjahili si Chihiro Karena dia juga suka menjelek-jelekan si Katsuragi Jadi itu balasannya Chihiro auto sakit hati dan langsung pergi Ayumi yang melihat kejadian itu merasakan marah Ayumi pun pergi ke toilet sambil menangis Katsuragi merasa bersalah sama Chihiro Tak lama datang si Diana yang menanyakan penaklukannya Dia ingin memunculkan sayapnya jadinya dia mau ikut pandi bareng Lalu bertukar tubuh dengan si Tenry Tenry auto yang tiba-tiba ada disitu Diana menyuruhnya untuk memunculkan sayapnya Jadi harus mengungkapkan perasaannya Dan juga sering-seringlah mengobrol sama Katsuragi Katsuragi sebenernya udah muak dengan beginian Apalagi dia harus sampai menyakiti hati si Chihiro Selesai mandi Katsuragi melihat masih ada Tenry disitu Dan mencoba menghibur dengan trik sulapnya Tapi sayangnya garing Tapi Tenry terus berusaha Sampai akhirnya dia mengungkapkan perasaannya kepada Katsuragi Disitu Katsuragi merasa berterima kasih Karena sudah menghiburnya Keesokannya adalah puncak festival di sekolah Katsuragi Dia harus menaklukkan si Ayumi kali ini Dia menunjuk klub musik si Ayumi Tapi kagak ada orang disitu Tak lama LC datang ke situ Dia memberitahu Katsuragi tentang festival di sekolahan itu Ternyata udah dilaksanakan sebelum sekolah itu ada Katsuragi curiga dengan lambang sekolahnya Yang macam Dewi Alhasil dia menuju teater Karena itu tempat yang paling tua Pas mau lihat ruangan rahasia Tempat tersebut udah keblok Dugaan Katsuragi benar Dia menyuruh LC untuk ke pantai Sesampainya di sana Jalannya pun sama Diblok juga Pasti ada orang yang membloknya Terus Katsuragi meminta LC untuk ke batu karang yang ada di tengah laut itu Alhasil mereka terbang sambil menggunakan Hagoromo-nya Biar kagak kelihatan Terus Katsuragi menyuruhnya untuk tembus ke bawah air Dan ternyata itu gua yang dulu pernah Katsuragi injak Lalu ada cahaya hijau di sana Pas dideketin ternyata ada seorang penakluk roh Lagi jagain sesuatu Selama jepitan LC berbunyi mereka auto lari dari situ Di sisi lain ada bocil dan Nikaido yang melihat itu Bocil itu yang membuka segel tempat tersebut Biar bisa masuk Dan Nikaido bakalan mantau si Katsuragi terus Mereka berdua berhasil kabur Katsuragi punya pirasat buruk tentang itu Tapi dia gak bakalan mikirin itu dulu Dia harus kepenaklukan si Ayumi yang lebih penting Katsuragi akhirnya berhadapan dengan Ayumi di situ Ayumi langsung mengajarnya Dan menyuruh Katsuragi meminta maaf sama Chihiro Katsuragi bakalan terus mengejar Dia menjadi ikutan jadi dagang kopi Di sekolahannya Biar dekat dengan Ayumi Kebetulan juga emaknya buka HP Alhasil Katsuragi mencoba buat bisa mencuri hati Ayumi lagi Tapi datang si Chihiro yang menghancurkan rencananya Ayumi jadi pengen jauh beneran Selama giliran Chihiro menggantikan Ayumi Chihiro belak-belakan kalau dia ditolak sama Katsuragi Jadi jangan mikirin dia sama Katsuragi Padahal si Chihiro serius sama Keima Di situ Lune mengerahkan anak buahnya ke beberapa titik Ayumi makin bingung Dewi Mercurius menyuruh untuk membuat keputusan sendiri Terus Ayumi sudah ditandai oleh Lune dan mengirimkan ke pasukannya Sementara Katsuragi terus mencari Dia melihatnya namun malah tabrakan sama Chihiro Di situ Katsuragi dengan polosnya meminta bantuan kepada Chihiro Ya autolah Chihiro marah Karena Katsuragi macam orang kagak bersalah Di sisi lain Lune udah siap-siap menjalankan rencananya Ketika Ayumi lagi jalan-jalan Tiba-tiba ada Chihiro yang ngomongin tentang konserbennya nanti Ayumi kagak bisa bergabung Dia banyak salah banget Terutama ke Chihiro Karena Ayumi tidak mendukungnya Dia selalu mikirin Katsuragi Selama Katsuragi langsung memotong pembicaraan mereka Dan menyuruh Chihiro buat pulang Tapi ada boneka berjubah muncul Dan menangkap ketiga orang itu Lune dan yang lainnya pun berhasil menangkap para Dewi Pas mau dibawa Datang si Hakua yang membabat semua yang pakai jubah Sebelum itu Hakua di neraka dibawa oleh atasannya Dia menyampaikan kalau si Hakua dikeluarkan dari penangkapan roh jahat Di situ dia cerita panjang lebar Mengenai neraka yang dari dulu sampai sekarang Belum mengalami perubahan Pasti ada musuh di dalamnya Hakua memilih jalan yang benar Terus atasannya itu memberikan pedangnya si Hakua kembali Dan menyuruh ke bumi untuk menyelamatkan para Dewi Surga Akhirnya Hakua berhasil bikin mereka pingsan semua Terus Katsuragi harus membawakan Seakan-akan semuanya itu acting buat festival nanti Mereka berdua pun percaya aja Hakua menyampaikan kalau Vintage udah menyerang Di telpon pun kagak ada yang menjawab Para Dewi udah ditangkap semuanya Si Ayumi memutuskan buat pulang Di situ pun ada si Nora Kebetulan dia mau mengawasi si Ayumi Alhasil si Katsuragi mempercayakannya Lalu Katsuragi pulang membawa si Chihiro ke rumahnya Di rumahnya pun kanon dibawa juga oleh Vintage Tapi si Diana masih aman-aman aja di situ Setelah diselidiki Hakua kalau mereka mau menciptakan neraka kuno lagi Gerbang buat masuknya berada di batu karang yang Katsuragi telusuri kemarin Jadi kemungkinan kota tersebut bakalan menjadi neraka kuno Prosesnya bakalan dilakukan besok Tadinya Hakua mau maju sendiri Tapi Katsuragi masih tetap mau mengumpulkan para Dewi dulu Dia akan menaklukkan si Ayumi Pas dia keluar ada Chihiro yang lagi nguping Dan langsung mengambil HPnya untuk menelpon si Ayumi Katsuragi bakalan ke rumahnya sekarang juga Untuk nyatain cinta kepada dia Katsuragi auto gercep untuk mendapatkan endingnya Di sisi lain Lune diperintahkan untuk tidak membunuh para Dewi terlebih dahulu Tugas dia sebentar lagi bakalan beres Sedangkan Katsuragi naik tiang buat ke kamar Ayumi Di situ Ayuminya lagi mandi Dia langsung jatuh Dan kagak sengaja melihat si Ayumi begitu Dan juga tiba-tiba ada panse di kantong si Katsuragi Ternyata itu ulahnya si Nora Terus Katsuragi ngajakin ketemuan di batu kura-kura Hakua menjelaskan kalau Chihiro Kalau mereka sedang membutuhkan kekuatan yang ada di tubuh si Ayumi Jadinya Katsuragi harus buat si Ayumi jatuh cinta Setelah si Ayumi datang Belum apa-apa udah perlukan aja Nora memberikan info kalau Vintage menuju ke arah Katsuragi Dia langsung membawanya pergi Tepat selanjutnya adalah taman Lagi-lagi Vintage memantau mereka juga di situ Kota itu udah dipenuhi oleh para Vintage Katsuragi langsung mengajaknya ke kuil Maijima Karena jauh Katsuragi kecapean Di situ ada si Lune juga Setelah udah gak capek mereka lanjut lagi Untungnya ada si Nora yang menyelamatkan mereka berdua Lalu si Chihiro menyarankan untuk ke rumah kenalannya aja Yang ternyata pas ditelusuri itu rumahnya si Miyako Chihiro juga bergabung Mau ngomongin konser besok Katsuragi kebingungan apa yang telah dilakukan si Chihiro Chihiro bermaksud membantunya Dia nembak Katsuragi di saat dia lagi kesusahan seperti itu Jadi dia mau membantunya Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol di situ Dan Chihiro malah ngomongin tentang si Katsuragi Jadinya si Miyako mau menunjukkan baju buat konser besok Sampai heboh kayak gitu Lalu si Chihiro ngobrol empat mata dengan Ayumi Mengenai si Katsuragi Karena dia udah disakiti Akhirnya dia jujur kalau Katsuragi itu pembohong Dia sedang memainkan game penaklukan kepada Ayumi Kini rencana dia sedang terlihat mulus Setelah lama Katsuragi masuk Dan Ayumi udah marah begitu Di situ Ayumi auto menamparnya Dan langsung pergi Sebelum pergi Chihiro mengatakan Kalau Katsuragi harus benar-benar serius Kepada Ayumi Karena pikiran si Ayumi itu lurus Dia mungkin lagi kepikiran sekarang Di sisi lain Nikaido sedang mengawasi si LC Biar tidak terjadi sesuatu Guru yang baik nih Jadi dia mempercayakan sisa tugasnya Kepada Katsuragi Lalu mereka berusaha mengejar lagi Chihiro menjelaskan Kalau dia melakukan yang tadi Supaya memutus cinta segitiganya Karena Ayumi masih mikirin perasaan si Chihiro Selama Ayumi lewat Begitupun di depannya ada si Katsuragi Yang menaiki kuda Mereka ngobrol-ngobrol di situ Dan ujung-ujungnya Ayumi ngajakin nikah Kalau si Katsuragi benar-benar serius Katsuragi menerimanya Tapi syaratnya panjang banget Alhasil Ayumi langsung membawa ke rumahnya Buat bertemu dengan orang tuanya Ayumi langsung to the point Kalau dia bakalan jadi pengantin Bapaknya auto panas Karena gak mau nyerah Katsuragi serius memberikan gaun pengantin Kepada Ayumi Dan menyuruhnya untuk Mengatakan perasaan yang tulus kepada Ayumi Tapi setelah beberapa kali disampaikan Tidak ada yang tulus menurutnya Ampe orang tuanya pusing dengerinnya Alhasil setelah beberapa menit Ayumi mau pernikahannya Di tempat yang romantis Dan dia akan menunggu si Katsuragi Ketika orang mau ngikutin Dia kena tusuk Tapi untungnya itu cuma bonekanya Yang disimpan badinya Ryo menyuruh memakai Hagoromo Biar kagak kelihatan Pas mereka mau berangkat Lune muncul Alhasil si Hakua yang akan melawannya Sementara mereka berdua Menuju ke tempat si Ayumi berada Herannya tempatnya disitu Mulunjir posen Vintage terus mencari Keberadaan si Ayumi Sedangkan Diana Masih diem aja di tempat Hakua dan Lune Masih terus ribut Katsuragi dan Chihiro Menuju ke tempat si Ayumi Disitu mereka hampir aja Ketauan oleh para Vintage Untungnya mereka pakai Hagoromo Sesampainya di tempat Ayumi Disitu ngobrol panjang lebar Ini dan itu Alhasil Katsuragi to the point aja Mau ikut dia atau enggak Alhasil karena kesel Ayumi menyeret Untuk segera menikahinya Akhirnya setelah ribut dulu Dan yang lain-lain Akhirnya Ayumilah yang mengajak Katsuragi Dan muncul sayap di tubuh si Ayumi Berbarengan dengan Mercurius Memunculkan diri Para Vintage Akhirnya muncul disitu Untungnya Diana datang Kini dia mempunyai sayap Sementara anak buah Vintage Dihabisi oleh bocil Yang digadang-gadang namanya Akari Kata Katsuragi Mercurius dan Diana Langsung menghancurkan tempat Persembunyiannya Dan menyelamatkan Dewi yang lainnya Aqua yang terpojok Karena mendengar rencananya gagal Lune mundur Setelah itu Katsuragi dan Chihiro pulang Chihiro mau mengambil gitarnya dulu Karena besok konsernya Begitupun si LC Yang dikasih tau sama Nikaido Untuk siap-siap konser bandnya Karena semuanya sudah beres Sebelum Chihiro pergi Dia menanyakan waktu kencan kemarin Apakah di dalam dirinya terdapat Dewi Kata Katsuragi kagak ada Disitu dia langsung sakit hati Jadi dia beneran menolak keras Tapi Chihiro sangat kuat disitu Singkat cerita Chihiro dan Miyako siap-siap Buat tampil Tapi teman-teman yang lainnya Belum pada datang Setelah mereka menunggu Akhirnya Tuh orang bertiga datang Dan langsung ganti baju Pas mau dimulai Datang si Kanon Dia pengen nyanyi bareng grupnya Si Pensil 2B Alhasil mereka nyanyi bersama Anime-nya selesai teman-teman Gimana endingnya gereget atau enggak Tulis pendapat kalian di kolom komentar Oke mungkin segitu dulu untuk anime ini Mohon maaf bila ada kesalahan Dalam penyebutan nama tempat Atau yang lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye